Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Ninja 250N We are back ya guys ya Oke gue, aduh capek banget nih Gue habis ngangkat nih, lumayan berat Oke, jadi hari ini Melanjutin proyek kemarin Ninja 250 Kaki-Kaki Moge Nah, jadi ini udah Gue excited banget sih Kenapa? Karena ini barang yang pertama Sudah datang dan nanti Siang Berhubung sekarang udah siang sih Berarti bentaran lagi gue setelah Unboxing ini Gue langsung aja nanti ke suatu tempat Dan kita lihat hasilnya seperti apa Kaki-Kaki Ninja Moge This time is for our Unboxing time Tadaaa Dan gue matiin nih Oke, let's go guys Kita open Jauhan Gue terlalu excited nih bro Wah, gila sih Wah, kayaknya gue salah nih Oke guys, lanjut guys Jadi kalau kalian mau lihat Ini kerdusnya guys Ini ada tulisannya V. Rossi Yang berarti bukan Valentino Rossi Bukan Jadi ini pelek Eh, kan belum unboxing Aku udah udah ngomong pelek sih Yaudah guys Ini pelek guys Ini pelek Yang Nah, warna nagolnya Yeteh Tapi keren sih Ini keren sih Jadi ini dia guys Yang kita tunggu-tunggu dari kemarin Dan untuk melanjuti Vlog Ninja 250 Kaki-Kaki Moge Nah Taraaa Jadi guys Dengan adanya pelek Valentino Rossi Gue gak bisa Aduh Ini adalah Velek Ninja Yang kemarin gue beli Secara online guys Bisa dibilang Harganya Kisaran di 2 juta setengah Sampai 3 juta setengah Gue gak mau Nyebutin Iksaknya berapa Yang jelas Range harganya Sekitar segitu Dan tentunya guys Kalau kalian mau lihat Ini speknya Adalah Ring 17 Untuk wilayah depan sendiri Itu lebarnya 3 setengah guys Jadi udah Lumayan gambot guys Ditambah lagi Untuk wilayah belakangnya Ini ukuran 5 setengah Jadi Kalian kalau mau lihat Dengan velg standarnya Ini kayaknya jauh banget Bedanya Nah Ini berhubung motornya Juga lagi di Detailing ya Di kita ya Kemarin itu Gue kasih tau kalian Bahwa chat kita itu Presen lagi Mentah banget Alias sudah kilat Dan mentah Dan sekarang kita lihat Ini udah lagi proses Detailing guys Yang gue juga Lagi tunggu-tunggu banget nih Jadi Menurut kalian Gue minta saran Bolehnya Ini pelek Kalau mau lihat Fittingannya nih guys Ini wilayah belakangnya Ini pelek belakang nih Jadi udah lebar banget Nih Kalian lebih setuju mana Velgnya Kita warnakan Hitam Atau Dibiarkan Warna gold Tolong kasih tau Masukan terbaik Buat kalian Jadi Eh buat kalian Buat gue sih Dari kalian maksudnya Jadi lebih cocokkan warna gold Atau hitam Tapi kalau prefer Gue sih lebih prefer Hitam guys Kenapa? Karena Kita akan mengekspos Dengan lebar Bannya itu Yang sangat luar biasa Berhubung standar ninja ini Di angka 140 guys Dan rata-rata Orang-orang tuh Upsize sampai 150 Nah Berhubung gue pengen Bikin kaki-kaki ini Gak kalah sama Moge Jadi gue akan masukin Ban 180 Dan tentunya Bukan merek Kaleng-kaleng guys Nanti Kelanjutannya seperti apa Sudah tertempel di Velgnya Gue akan kasih tau Ke kalian semua Oke So Stay tune aja Dan gue Lanjut Bebersih dulu guys Oke Bye-bye Kaget Bukan kaget sih Sampai gue Asli Udah ya Disambung nanti aja ya Gue ke tempat ban dulu Bye Permisi Oke guys Ternyata Setelah kemarin Kita Jalan-jalan sedikit Untuk mengganti ban Dan memilih Duh lagi nge-flop Parah gak sih Udah lagi serius-serius Gue Disikin giniin Parah Gue gak mau ulang Lanjut Setelah kemarin Gue jalan-jalan guys Akhirnya gue tuh Sudah menetapkan Untuk membeli ban baru Karena kenapa Ini Bisa dibilang Kondisi ban lama Sang owner Alias ibu Ode Ini udah tragis banget Dan mungkin Sudah waktunya Pegantian Setelah tadi Gue udah otek-otek Belakang Dengan tim Earth guys Wilayah belakangnya tuh Udah kita gantiin pelek Dan tentunya Bannya juga Udah terpasang Dengan sangat manis Untuk speknya Lebih lanjut Gue kasih tau kalian Bahwa Ini velg Ukuran 3,5 Ketemu 5,5 Di wilayah belakang Dan ditambah lagi Dengan ban Yang bisa dibilang Merknya tuh Bukan yang kaleng-kaleng guys Jadi Ini gue Gue jujur Seneng banget Dengan merek ban Yang bernama Mad Zeller Mungkin Ya Agak Apa nih Kalau untuk gue sendiri Yang ibaratkan Jarang bermain Dengan wilayah Permotoran Dan modifikasi motor Ya gue melihat Merk ban ini Kayak unik banget Tapi secara Kualitas Dan tentunya Barang-barang Yang ibaratkan Sudah pernah Menggunakan Mad Zeller Ini sendiri Jadi ternyata Motor-motor Moge Jadi kayak Ducati Harley Juga Kadang-kadang Menggunakan Mad Zeller Jadi Gue menetapkan Langsung Ambil aja Oke Kita ambil Mad Zeller Dan tentunya Ini gue mau langsung Pasang aja Ke wilayah depannya Agar ini motor Bisa Selesai Dan lanjut Lagi Kita detailing Nah Sebelum Berlanjut Kalian bisa Lihat Bahwa ini Ukuran Yang menurut Gue Proper Banget Untuk Apa nih Kaki-kaki belakang Sinja ini sendiri Kalian bisa lihat Ini gendut Banget Dan tentunya Kalau ukuran Dengan 180 Seperti ini Kalian cuma Perlu mengganjal Di wilayah velgnya Aja Jadi diganjal Wilayah velg Kalian menggunakan Arm standar Itu udah yang Cukup banget Dan Pas banget Menurut gue Karena Jarak gaping Antara samping Sini ya guys Kalian bisa lihat Disini Ini cover Rantai aja Itu yang Ibaratkan Mepet banget Guys Di wilayah sini Ini cover Rantai udah Mepet banget Nggak ada Jarak Satu jarian Jadi menurut gue Juga ini Nggak perlu dipapras Udah Masuk Banget Dan Terhitungnya Plug and play Sekitar 95% Jadi Cuma cukup Mengganjal Dan akhirnya Terpasang semua Dan sudah bisa Nggak glinding Nanti Cuplikan dan Test ride Seperti apa Akan Gue Ulas juga Yang penting Hari ini Gue mau kasih tau Kalian Bahwa gue Lagi mau Ngejar Ini motor Biar Depan belakang Itu Beres semua Dan kalian bisa Lihat Ini jaraknya Satu Apa nih Satu Jengkal tangan Gue Jadi Menurut gue Ini udah Proper banget Dan pas banget Kalau untuk Ukuran Ninja 250 Oke Mungkin Gue langsung aja Ke Pemasangan dulu Guys Oke Let's go Terima kasih Wajib Berat juga Berat Promosi boleh kali ya Boleh kan Jadi gue hari ini menggunakan baju dari At Earth.Industry Instagramnya itu kalian bisa langsung aja cek Dan jangan cuman cek guys Kalian bisa check out dan berhubung Ini kameranya lagi Pake Stabilizer ya Jadi gue akan Mencinematikan diri gue sendiri guys Oke guys Let's go For the check out ya guys Dan tentunya di wilayah Kayak Shopee Instagram Tokopedia Bukalapak TikTok Shop Itu kita udah ada semua guys Jadi jangan Usah Khuatir lagi Jangan Usah Khuatir lagi Salah Jangan Jangan Iyi makanya aneh ya Kacau 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 Kacau